Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku semua Di video kali ini saya akan membahas tentang Kanibalisme ikan lele Suka ada yang bertanya ke saya Kang bagaimana caranya budidaya ikan lele Biar lele tidak kanibal Lele itu bukan tidak kanibal Ataupun ada obat cara untuk lele tidak kanibal bukan Dengan cara apapun lele pasti kanibal Karena watak dan sifatnya lele ini kanibalisme Dia yang penting dia sudah lapar Apapun yang ada di hadapan dia pasti dimakan Termasuk temannya sendiri apalagi temannya tersebut lebih kecil daripada dia Nebar seukuran saja bisa terjadi kanibal Apalagi membiarkan ikan lele kecil bersatu dengan ikan lele yang gede Itu sudah dipastikan kanibal Dan lele ini sifat dan wataknya kanibal Tidak bisa dihentikan Ada pun cara-cara yang kita lakukan Itu hanya sekedar untuk Mencegah saja Jadi mencegah agar tidak kanibal Salah satunya adalah melakukan penyortiran Penyortiran Suka ada yang nanya ke saya seperti ini Kanibalisme Disortir saja masih ada yang kanibal Apalagi tidak disortir Ada pun orang yang budidaya tanpa disortir tidak kanibal Ya mungkin lagi hoki Ya lagi bagus saja rezekinya Kalau lagi jelek maya tetap saja Ikannya juga pasti susut Oke yang kedua Jeli terhadap pertumbuhan ikan lele Yang dimaksud jeli disini Lele itu termasuk Salah satu ikan yang cepat pertumbuhannya Jangankan seminggu atau sepuluh hari atau satu bulan Tiga hari empat hari dari penyortiran saja Kalau kita kasih makan secara kontinu Airnya dijaga Ikan lele akan naik pertumbuhannya Semakin cepat naik pertumbuhan Otomatis dalam satu siklus penebaran Itu kita harus menentukan kembali Kapan kita melakukan penyortiran Jadi kita harus jeli dalam pertumbuhan ikan lele Ya Yang ketiga berikan pakan Sekurang-kurangnya ya Sehari tiga kali Kalau kalian menggunakan pakan alternatif Yang notabene alternatifnya daging-daging Yang mana pakan alternatif daging-dagingnya ini Cukup awet di perut ikan lele Ya mau gue silakan Agak dijeda Tapi kalau kalian memang menggunakan pakan pabrikan Diusahakan ngasih makan tiga kali dalam sehari Ya mungkin itu saja poin-poin yang bisa mencegah Agar lele tidak terlalu kanibal